assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini sul kifli yang ke charlie aig fox bravo nah teman-teman kali ini saya akan mereview barang jualan yang akan kami jual yaitu adalah icom at180 yang seperti tercantum terlihat pada layar anda kita lihat dulu bagian belakangnya ini dia bekerja di high frequency 50 megahertz automatic antena tuner at180 ini merek icom yang pertama akan kita perlihatkan dulu untuk fisiknya nah saya langsung aja ke yang menurut saya kurangnya di bodi ini itu ada sedikit nih ini ada sedikit belang disini saya nggak tahu kenapa seperti ini mungkin pernah kena panas atau dan lain sebagainya ya kemudian ya ini kalau dari bodi bawah ini kayaknya sedikit eh banyak baret baretnya ya jadi saya langsung aja perlihatkan nih baret baretnya terutama yang parah itu ini nih ini tapi kalau ini bracketnya aman itu ya bautnya juga aman ini ada sedikit eh mungkin bekas apa ini gesekan atau apa nah seperti itu kemudian dari samping biasa juga tidak ada yang istimewa dari samping belakang-belakang seperti ini nanti teman-teman yang sendiri buat saya ini belakang aman konektor juga aman kemudian samping kiri nah seperti ini samping kirinya ya kan kemudian dari atas nggak ada masalah yang dari atas ya aman yang dari atas untuk eh penutupnya nyaman kemudian covernya juga nggak terlalu banyak coretan covernya nah seperti inilah tapi eh ini tidak mengurangi eh fungsinya fungsi kerjanya sama sekali tidak mengganggu fungsi kerja nah baik kita apa yang yang akan ikut di tuner ini tuh sudah ada nih ya ini kabelnya kita sudah ikutkan kabel datanya nih seperti ini jadi yang ikut yang mau kejual ini ICOM AT180 dan kabel datanya ini original ya kabel datanya jadi sekali lagi untuk konektor kami tidak ikutkan konektorkan umum nanti teman-teman siapa tahu konektornya jauh lebih bagus daripada saya punya mending teman-teman pakai konektor jimper sendiri oke teman-teman kita akan langsung ngecek ngetes fungsi dari ICOM AT automatic tuner satu at 180 ini ya teman-teman oke nah baik teman-teman kita akan menguji coba ICOM AT180 ini seberapa mampu dia meng-tuning sesuatu yang tidak match ya nah oke teman-teman kita on kan dulu radionya kita akan ngecek dia dulu di 3,5 ya nah ini 3,5 ini tunernya ini tune nih kalau merah dia on saya offkan dulu nah saya offkan ini RTTY nah teman-teman kalau pakai tuner kalau bisa jangan lebih 10W ya makanya kalau bisa mau tuning biasa teman-teman lupa pakai output tinggi jadi usahakan output powernya rendah dulu ini saya ngasihnya berapa ya nih sebentar dulu ya saya ngasih 6% naikin 10% ya 10 nih 10% nah kita lihat saya transmit oke nah ini match karena saya gunakan dummy load berarti dia harus match ya nah oke saya nyalakan tuningnya tak nah berarti ini posisi tuning yang bermain nanti ini adalah tuner ini sekarang saya tuning ya saya tuning coba teman-teman lihat bersamaan lihat disini jadi kalau tuning itu ini output ini output powernya disini ini RF balik jadi dia harus ini SWRnya harus tenang nggak boleh ada RF balik ya reflektifnya harus tenang kita coba nah bersamaan dengan itu coba teman-teman lihat juga nah ini jadi di ini ada power output nanti kelihatan disini berapa waktu yang keluar ini ada SWR di bawah nih SWR 1 1,5 2,3 jadi ini harus rendah ya nah saya tekan dulu saya tuningnya nah langsung jadi dia sangat cepat sangat respon dengan tuningnya saya coba lagi oh langsung dia tuning kita lihat disini saya transmit nah saya coba nambah watt lagi ya biar kita lihat presisi matchnya oke nah saya coba lihat nah tuh udah tinggi ini hasil SWR yang dihasilkan pada posisi tuning nah sekarang ini tuning ini atau automatic tuner ini dia pada posisi frekuensi 3,5 sekarang saya pindahkan ke 7 ya saya pindahkan ke 7 nah 7 di 7 ini ini kan tadi 3,5 maka dia harus menyesuaikan juga frekuensi 7 ini nah saya kecilin dulu untuk saya kecilin dulu untuk tuningnya pakai 10% oke nah teman-teman lihat disini ada SWR disini juga teman-teman bisa lihat saya tuningnya wuhh cepat sekali ya sangat cepat nah saya tuning lagi nah oke sekarang kita lihat hasilnya kita tambah wattnya dulu kita tambah dulu 20% kita lihat nah teman-teman kita nambah lagi jangan 20 32% 32% nah teman-teman bisa lihat ini masih posisi match ini juga SWRnya nggak naik ya nih tuh ini SWRnya tenang ini tinggi wattnya oke kita pindah lagi ke band lain tak nah dia langsung tuning sendiri kita tuning lagi nah kita nggak turunin watt lagi nah tuh dia masih tetap nih ini udah di 10 ya jadi dia merubah disini dia merubah dari frekuensi 3,7 sekarang udah 10 nih disini ini yang menentukan oke sekarang kita up lagi di 20 meter band 14 kita tuning lagi sebenarnya ini dia sudah otomatik tapi nggak apa-apa kita tuning ulang wuhh cepat sekali nah ini masih SWRnya matching ini juga nggak naik-naik SWRnya ya saya up lagi 17 saya tuning lagi wuhh langsung tuning lagi ya ini masih tidur SWRnya nggak goyang ini juga masih tenang saya up lagi band amatir 18 ini masih sama gak usah 21 kita tuning lagi langsung lagi tuh ya naik lagi 24 tuning lagi nah matching lagi dia jadi sama ya pembacaan SWR disini yang nggak goyang disini juga ini di radio nggak goyang ini juga nggak goyang ya kemudian kita up lagi 28 tuning lagi wuhh langsung cepat sekali ini tidur ini juga tidur nggak ada yang ibut kemudian 50 50 masuk nggak ya dia ya kita coba aja wuhh dia bekerja bagus tadi lupa nurunin wattnya ini harus rendah wattnya kita coba tuning ulang kita lihat hasilnya nah jadi sama ya dia bekerja dari frekuensi paling bawah tadi 3,5 ya 160 meter band tadi udah kita coba semua berfungsi dengan bagus nah kita coba lagi tadi kan 3,5 kita coba turun ini transmit nggak ya kita kita coba cek dulu wow bagus juga ya sedikit agak bergerak di SWR sini pembacaannya kita coba tuning lagi wuhh oke 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 sudah seperti ini pembacaannya 1,9 ya nah teman-teman itulah hasil uji coba kita dari SW apa automatic tuner AT180 ini nah teman-teman kalau misalnya minat silahkan hubungi saya ini kami jadi teman-teman kita akan menjual AT180 ini harga 3 juta ya 3 juta itu sudah ada kabel data kita kemudian kita kasih bonus nah kita kasih bonus ini barang langka nih ya yaitu ini kabel desekor serinya OPC 1457R jadi kalau nggak ada ininya nggak ada airnya dia 1457 fungsinya sebagai filter nanti teman-teman bisa nonton di video saya apa fungsi dari OPC 1457R ini dia ini 4 pin nih ya nah ini kita kasih bonus teman-teman yang mau beli ini harga 3 juta kita kasih bonus ini ya ini lumayan nih harganya itu di Eropa itu sudah nggak ada juga dia saya lihat masih jual 2,5 juta nah kita jual ini 3 juta sama yang ini nih jadi yang mau beli silahkan hubungi saya di 0813 5 nya 4 kali 7 nya 4 kali 0813 5555 7777 baik terima kasih teman-teman disini sul kifli yengki charlie egg foxtrot bravo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.